Ada data perintasan yang menunjukkan bahwa yang pesan rutan ada di dalam negeri. Jadi apa umur-umur yang beredar seperti itu yang kami sampaikan. Tapi kami tidak menghentikan pencarian terhadap fisik yang pesan rutan di luar negeri. Setelah 3 tahun dinyatakan buron, Kalif Hub Interpolri Gherjian Krishna Murthy menyebut buron KPK tersangka dugaan suap Harun Masiku terdeteksi berada di Indonesia. Hal ini diungkapkan Kalif Hub Interpolri Gherjian Krishna Murthy usai bertemu pimpinan KPK di gedung merah putih KPK. Menurut Krishna Murthy ada data perlintasan yang menunjukkan buron Harun Masiku berada di dalam negeri setelah sebelumnya sempat berada di luar negeri. Meski disebut berada di dalam negeri, namun Polri tak menghentikan pencarian terhadap Harun Masiku di luar negeri. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Perlintasan yang menunjukkan bahwa yang pesan rutan ada di dalam negeri. Jadi ya Pak, umur-umur yang beredar seperti itu yang kami sampaikan, tapi kami tidak menghentikan pencarian terhadap yang pesan rutan di luar negeri. Itu perkapan Pak ada perlintasan itu Pak? Upa tanggalnya, tapi ada. Tahun ini Pak? Ya, sehari setelah dia keluar, dia balik lagi. Balik lagi, maksudnya balik lagi ke luar negeri? Setelah dia keluar, dia balik lagi ke dalam. Jadi sebenarnya dia tersembunyi di dalam, tidak seperti rumor, tapi kita juga tidak menghentikan pencarian yang bersangkutan di luar. Buruanan KPK Harun Masiku terdeteksi di Indonesia. Sementara kabak pemberitaan KPK Ali Fikri sudah menyebut saat ini tengah memperkuat kerjasama dengan Divisi Hubungan Internasional Polri untuk melakukan pencarian terhadap beberapa buruan KPK, termasuk penanganan terhadap kejahatan transnasional. Berita terdeteksi di Indonesia. Juga peran dari Kepinter sangat penting untuk pemuatan penegakan hukum dan penegakan korupsi oleh KPK. Menanggapi terdeteksinya buruan Harun Masiku di Indonesia. Peneliti Indonesia Corruption Watch menyebut ini jadi bentuk ketidakseriusan KPK untuk menangkap dan memproses Harun Masiku. Terlebih, menurut ICW, Harun Masiku telah 3 tahun lamanya buruan sejak ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap Komisioner KPU pada Januari 2020. Penyataan dari Kepolisian mengenai keberadaan mantan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Harun Masiku yang disinyalir berada di dalam negeri mengonfirmasi ketidakseriusan dan ketidakmauan KPK dalam bekerja menemukan, meringkus, dan memproses hukum Harun Masiku. Perkara ini sudah terlalu lama, lebih dari 3 tahun. Sejak awal tahun 2020 yang lalu, praktis sudah 3 tahun, KPK tidak berhasil menemukan dan meringkus yang bersangkutan. Diketahui sebelumnya buruan KPK Harun Masiku tertangkap kamera CCTV Bandara Soekanohata pada 7 Januari 2020 lalu. Harun diketahui tiba di Bandara Soekanohata pada 7 Januari 2020 lalu setelah sebelumnya sempat terbang ke Singapura pada 6 Januari 2020. Diketahui tersangka suap komisioner KPU Harun Masiku terbang ke Singapura pada 6 Januari 2020. Namun Harun diketahui kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020. Harun pun sempat tertangkap kamera CCTV Bandara Soekanohata kala itu. 8 Januari 2020 KPK pun melakukan operasi tangkap tangan. 9 Januari KPK menetapkan Harun bersama 3 orang lain sebagai tersangka. Barulah setelah setahun kemudian Interpol menerbitkan Red Notice terhadap Harun Masiku. Informasi terkini soal keberadaan Harun Masiku kami tanyakan pada jurnalis kompastif Taufik Riyadi. Selamat petang Taufik. Apakah sudah ada informasi yang jelas sebenarnya di mana posisi Harun Masiku saat ini? KPK tahu tidak Taufik? Selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Memang saat ini KPK masih mendalami informasi yang didapatkan dari Divisi Hubungan Internasional Polri tentunya. Juru bicara dari KPK Alif Fikri tentunya telah mengatakan kepada media bahwa dari KPK sendiri akan mendalami informasi yang didapatkan dari Divisi Hubungan Internasional Polri dan akan menindaklanjuti dari kedeputian penindakan dan juga eksekusi serta kedeputian informasi dan juga data. Tentunya untuk teknis bagaimana penangkapan dan juga di mana posisi dari Harun Masiku ini masih belum dapat dikabarkan kepada media dan juga kepada halayak umum. Tentunya kita masih menunggu bagaimana atau ini dari kedeputian dari KPK dan juga bekerjasama dengan Divisi Hubungan Internasional Polri ini akhirnya memberitahukan kepada media. Tapi untuk saat ini saudara yang diketahui bahwa pada Senin pagi tadi Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Polkris Namurti datang ke Gedung Merah Putih KPK tentunya untuk bertemu lima pemimpin atau lima pimpinan dari KPK untuk membahas mengenai koordinasi dan memperkuat kerjasama tentunya isu-isu kejahatan internasional. Dan juga diketahui bahwa nantinya ada beberapa buronan yang menjadi isu yang masih belum dapat ditangkap oleh KPK dan tentunya menjadi perhatian oleh dari Divisi Hubungan Internasional. Terkait untuk Harun Masiku sendiri ini memang menurut informasi atau menurut pernyataan dari Irjen Polkris Namurti diduga kuat ini Harun Masiku berada di Indonesia setelah Harun Masiku ini diduga sebelumnya keberadaannya berada di luar negeri. Menurut informasi yang kami dapatkan sebelum-sebelumnya memang keberadaan Harun Masiku ini diduga terdapat di Malaysia ataupun di Kaboja setelah pada penetapan sebagai tersangka itu pada tanggal 9 Januari 2020 diduga juga Harun Masiku sebelumnya pernah ke luar negeri itu adalah ke Singapura pada sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Lalu juga diketahui juga saudara Harun Masiku ini juga termasuk ke dalam daftar buruan dunia atau red notice dari Interpol atau Polisi Internasional dan ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2021. Memang sebelumnya kasus Harun Masiku ini berlarut-larut sudah 3 tahun lebih memang KPK masih belum dapat mendapat belum dapat menangkap maksud kami dan juga mengetahui di mana posisi dari Namun Masiku. Pada tahun-tahun sebelumnya saudara pada bulan Agus 2021 dulu memang pihak dari KPK sempat mengetahui dan akan menangkap Harun Masiku namun terkendala dikarenakan saat itu masih COVID-19 sehingga penangkapan pun tidak dapat dilakukan secara maksimal dan kehilangan lagi informasinya. Tentunya saat ini kami masih menunggu konfirmasi atau menunggu informasi terbaru dari KPK tentunya mengenai bagaimana teknis penangkapan dan di mana Harun Masiku itu berada. Taufik singkat, jadi ketika tadi pertemuan dengan Hubin Terpol tidak dijelaskan yang menjadi kendala untuk bisa menemukan Harun Masiku di dalam negara itu apa Taufik? Singkat saja Taufik. Ya Ibrahim dan juga saudara memang untuk kendalanya ini masih belum dapat dijelaskan secara jelas karena kabag atau juru bicara dari KPK Fikri mengatakan untuk teknisnya ini masih belum dapat dikabarkan kepada umum. Ibrahim. Baik, terima kasih Taufik Riyadi untuk laporan Anda langsung dari gedung KPK di Jakarta. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.